Untuk pembuatan banana twist, disini kita membutuhkan 4 adonan roti manis dengan berat masing-masing 45 gram. Alat yang digunakan, disini kita membutuhkan small knife, kita membutuhkan rolling pin, dan kita juga membutuhkan cutting board, seperti ini. Langkah pertama, disini kita akan potong terlebih dahulu untuk banana, dimana ujung-ujungnya kita rapikan. Nah, setelah kita isi, kita sisikan dulu. Kita melalui proses pengerolaan, kita balik adonan, kita taruh sepanjang mungkin, dengan berbentuk tetap kotak. Di ujung, seperti ini, lalu kita taruh di atas. Nah, kemudian adonan ini akan kita oles. Dengan bahan olesan. Nah, kemudian kita kembangkan dengan suhu 35 hingga 40 derajat celcius. Kita akan kembali setelah proses pengembangan. Nah, ini dia banana twist, setelah melalui proses pengembangan, karena waktunya kita panggang, dengan suhu 180. Kita akan kembali setelah proses pengembangan. Nah, ini dia banana twist, setelah melalui proses pengembangan. Sekarang waktunya kita sajikan di atas, piring saji. Nah, ini dia banana twist, setelah melalui proses pengembangan. Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.